Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed Oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengembalikan email yang terhapus di hp android ya teman-teman Oke sebelum lanjut ke videonya, disini saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini Oke deh langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke teman-teman langsung saja kita buka gmail yang ada di hp android kita Oke selanjutnya disini saya akan berikan contoh, saya akan hapus salah satu email saya disini Oke saya sudah berhasil menghapus emailnya dan saya akan coba mengembalikan email yang sudah terhapus tadi ya teman-teman Jadi caranya cukup mudah teman-teman cukup buka menu garis 3 yang ada di pojok kiri atas Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih sampah disini ya teman-teman Oke disinilah letak email yang kita hapus tadi Nah perlu saya sampaikan, jadi disini hanya berlaku untuk 30 hari ya teman-teman Jadi untuk item yang ada di sampah ini, kalau sudah lebih dari 30 hari maka akan dikosongkan secara otomatis atau dihapus Sehingga kita tidak lagi dapat mengembalikan email tersebut pada kotak masuk kita atau pesan utama Oke disini kita langsung saja tekan agak lama seperti ini Kemudian kita klik titik 3 vertikal yang ada di pojok atas sebelah kanan Selanjutnya kita pilih pindahkan ke Lalu kita pilih saja utama disini Oke selesai dan kita bisa kembali Nah teman-teman bisa lihat disini untuk emailnya sudah saya kembalikan ya teman-teman Dengan begitu kita sudah berhasil mengembalikan email yang sudah terhapus di hp android kita Oke deh selamat mencoba Dan jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih